Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi sama aku Zara Jasmin di Zara Jasmin Channel Hijrah Semoga bermanfaat Jadi kali ini aku mau tanya-jawab Q&A sama kalian dan aku udah banyak pertanyaan dapet jadi pertanyaan Niel aku langsung kasih di IG story aku bagi yang mau nanya tentang hijrah aku silahkan dan udah masuk beberapa pertanyaan kali ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan tentang hijrah dan langsung aja kita buka pertanyaan pertama dari ini aku nanya-nya di Instagram ya dari aditya saputri 1 kak pernah gak sih menghadapi fase dimana iman mulai melemah pastinya pernah ini menyangkut soal pekerjaan itu kalau udah kayak yang itu membuat salah satu iman aku lemah juga sih karena pekerjaan itu salah satu hal yang paling maksudnya yang saat ini paling paling sangat dibutuhkan bagi semua orang terutama buat aku jadi kayak kayak sesuatu yang aku takutin sesuatu yang aku senangin tiba-tiba karena Allah mencintai iya mbak-mbaknya tiba-tiba kok kayak pas banget mau diuji keimanannya di sekitar situ jadi kayak yang jadi kayak yang mulai aduh gimana ya kayak aku pakai diu aja ya apa dilepas aja mana banyak tawaran pekerjaan tentang pekerjaan yang mengharuskan lepas ajab juga masih ada sampai sekarang tapi alhamdulillah aku selalu yakin kalau ada yang indah setelah ini sama prinsip aku dua yakin kedua latazan ada Allah jadi jangan bersedih jalan di sisi Allah lebih baik amin 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 doain terus yang kedua dari opik dot aprianto kegiatan kamu kah selama Ramadan ini boleh tahu gak kah ngapain aja maaf tanya aja hehehe jadi kegiatan aku selama Ramadan gak ada di rumah aja bangun kayak ibu rumah tangga aja jadi bangun bubana sahur sahur buka puasa gitu-gitu aja sambil buat konten terus ngurus-ngurus rumah gak ada paling lebih memperbanyak ibadah karena kan bulan Ramadan bulan Ramadan ini kan cuma satu tahun sekali satu tahun jadi bener-bener mau dimaksimalin karena kan pahalanya juga berdipat-dipat ganda jadi mencoba baca Al-Quran apalagi sholat 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 sunnah zikir doa-doa semua dibanyakin lagi diketolin lagi lagi mau berusaha diperbanyak gitu kan kadang manusia ada malesnya gitu ibadah lagi lebih ke ibadah sekarang dan ini dari oh tadi dari adityasa putri satu lagi satu lagi nanya jadi dia nanya dua dan bagaimana cara mengatasi iman mulai melemah itu tadi udah ya pertanyaannya sama orang yang sama pertanyaannya sama terus pertanyaan ketiga dari yang gak ada ini malam uji insyaallah yang pertanyaan ketiga kita geser aja ke Umar Hafiz H 43462019 setelah hijrah nyari suami saya jumlah gimana ya enggak yang yang pastinya mesti tahu agama bisa jadi imam yang baik mapan matang bertanggung jawab dunia akhirat insyaallah amin 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 yang ketiga eh yang keempat dari next Hafiz underscore Asyari pertama kali terpikir untuk hijrah gimana ceritanya mbak maaf tanya mbak enggak berpikir sih waktu suami meninggal juga ada rasa pengen pakai hijab tapi lama banget kan suami meninggal sekitar 7-8 tahun yang lalu udah lama banget cuma mikir-mikir aja setelah 2 tahun kebelakangan yang terakhir itu pas malam takbiran aku langsung aja pakai hijab dan enggak dibuka sampai sekarang Alhamdulillah maksudnya masih terus sampai sekarang enggak enggak tahu kenapa mungkin waktu sebulan penuhnya itu aku enggak ngambil pekerjaan apapun dan aku lagi seneng dengar-dengar ceramah di youtube terus dengar-dengar lagu waktu itu lagu-lagu hype banget lagu-lagu Sabian dan aku suka lihat kok style-nya suka next dari Sinkresen do tips ketika iman turun biar enggak kebablasan fase-fase sulit ini ketika down kalau aku kita harus gini loh kalau aku kita harus tahu diri kita sendiri kelemahan kita jadi aku tahu banget kalau iman aku lagi turun aku tuh malas biasanya kan aku maksudnya lagi getah-getah sholat tuh hazen langsung sholat atau enggak sholat kita kan selamat kita hidup tuh yang aku dengar kira-kira sama Ustaz Agur Selamat itu sholat itu wajib jadi sholat yang dulu-dulu kita tinggalin sebisa mungkin kita kodok lagi kalau aku lagi benar-benar iman yang lagi naik tuh pasti setelah sholat misalnya sholat juhur nanti aku kodo lagi sholat juhur yang lalu gitu gitu tapi kalau aku lagi kalau iman aku lagi turun pasti aku males ngelakuin dan setelah sholat itu aku biasanya ada baca-bacaan amalan-amalan doa-doa kalau aku lagi males pasti doanya enggak sebanyak itu udah kelihatan gitu cara ngadepinnya enggak ada cara satu-satunya cara ya mesti dilawan kalau enggak dilawan ya kita kebawa males itu karena kalau udah kebawa males akan kebablasan jadi dilawan terus boleh maksudnya kalau kita capek ngerasa ah setiap hari kita ngelakuin ini kayak bosan capek if you to be tired kamu bisa istirahat gitu jadi boleh istirahat sehari-dua hari kamu lakuin sholat seperti biasa doanya biasa yang enggak buat kamu capek setelah itu kamu bisa melakukan hal yang biasa kamu lakukan lagi seperti semua yang penting wajib-wajibnya jangan dipinggah next question zool.hack underscore dc awal hijrah karena apa mbak keluarga juga hijrah atau mbak sendiri awal hijrah itu dari diri sendiri karena tadi udah aku sebutin juga karena aku lagi sebulan sebulan pas bulan ramadhan itu aku lagi dengerin cerama-cerama di youtube cerama ustad abdol somad ustad hale bahasa lama terus denger-dengar lagu lagu muslim dari syabian macam-macam jadi aku juga ngeliat tal hijabnya cara pakaian hijabnya jadi aku juga kayak denger cerama tenang denger lagunya tenang jadi kebawah terus aku pas malam apa sih malam takbiran aku pake aja pas pergi dan alhamdulillah dicoba-coba gak dilepas lagi dari next ya dari uzat 07 sudah berapa lama kah hijrahnya alhamdulillah sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 2 tahun nih hijrah eh 2019 2019 ya 2 tahun lebih aku mau 3 tahun aku gak ngitungin juga nih dan tapi hijrahnya pakai hijabnya pakai hijabnya sendiri 2 sampai 3 tahun kalau gak salah 2008 sudah lah berarti 3 tahun 29 21 ya hampir 3 tahun malah terus tapi meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya itu baru awal tahun 2020 kemarin pertanyaan terakhir karena sudah 10 menit ini last question ya jadi nanti kita adain sesi tanya jawab part 2 kalau bisa si mau tanya apa rancangan ke depan salam dari warga singapura hai warga singapura assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mama aku sering banget pulang balik kesana jadi kangen katanya udah lama gak kesana gara-gara of it ini sukses terus makasih masya Allah alhamdulillah rancangan ke depan pertama rancangan ke depan sih aku pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi bisa bahagiain orang-orang keluarga di sekitar terus ibadahnya diperkuat lagi terus menjadi orang yang ikhlas sabar dan pemaah pemaah pokoknya itu sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa di like subscribe komen dan share ke teman-teman kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf bernyata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati